Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, Katalis Heater Control Circuit, Bang 2. Apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, BMW, Honda, Mitsubishi, Toyota, Ford, Jeep, Hyundai, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, jika Anda dihadapkan dengan diagnosa kode P0439 yang tersimpan, Anda perlu tahu itu berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi masalah dengan sirkuit kontrol pemanas katalis untuk bank mesin 2. Bang 2 menetapkan bahwa malfungsi telah terjadi dalam katalitik konverter untuk tepi mesin yang tidak mengandung silinder nomor 1, kondisi yang dapat menyebabkan kode ini disimpan mungkin listrik atau mekanis. Fungsi utama dari katalitik konverter yang dipanaskan adalah untuk mengurangi emisi gas buang dari mesin berbahan bakar diesel dan bensin. Ini adalah elemen filtrasi padat dari serat keramik dan logam mulia yang tertutup di perumahan baja dan diposisikan di pipa knalpot, nitrogen oksida berbahaya, N2O, karbon monoksida, dan hidrokarbon yang tidak terbakar semuanya dikonversi menjadi ion nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan air yang tidak berbahaya setelah mengalir melalui katalitik konverter yang dipanaskan. Ini dilakukan dengan menggunakan elemen filtrasi dan panas ekstrim dari knalpot engine. Dalam kasus konverter katalitik yang dipanaskan, elemen filtrasi selanjutnya dipanaskan dengan injeksi PCM yang dikendalikan dari beberapa jenis cairan gas buang diesel yang mudah terbakar. Suhu konverter katalitik harus mencapai setidaknya 800 derajat Fahrenheit dan unit katalis yang dipanaskan mencapai setinggi 1200 derajat Fahrenheit. Efisiensi katalitik konverter dipantau menggunakan sensor hulu dan hilir oksigen O2 dan sensor suhu gas buang. Jika katalis yang dipanaskan tidak berfungsi dengan baik, variasi konsentrasi oksigen antara knalpot saluran masuk dan saluran keluar tidak akan signifikan. Jika sensor O2 hulu dan hilir mencerminkan konsentrasi oksigen gas buang yang serupa, atau jika kerusakan listrik terdeteksi dalam sirkuit kontrol katalis yang dipanaskan, Kode P0439 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan dapat menyala. Kode gangguan efisiensi katalis dua bang lain termasuk P0430 efisiensi sistem katalis di bawah ambang, Bang 2 P0431 pemanasan efisiensi katalis di bawah ambang, Bang 2 P0432 efisiensi katalisator utama di bawah ambang, Bang 2 P0433 efisiensi katalis dipanaskan di bawah ambang batas, Bang 2 P0434 temperatur katalis dipanaskan di bawah ambang, Bang 2 P0435, P0436, P0437, P0438 suhu katalis sensor sirkuit kode-kode keparahan dan am, Gejala karena pemanas katalis sangat penting untuk pengurangan emisi gas buang, Kode P0439 harus dianggap parah, Gejala kode ini dapat meliputi penurunan efisiensi bahan bakar kurangnya kinerja mesin umum asap hitam berlebihan dari knalpot kode masalah diagnostik terkait lainnya mil, Lampu indikator kerusakan fungsi. Penyebab-penyebab potensial dari kode ini adalah, Sensor suhu gas buang tidak sempurna atau tidak cukup cairan gas buang diesel Sistem injeksi cairan gas buang diesel yang tidak berfungsi, terbakar, rusak, Atau terputus kabelnya dan, atau konektor sensor O2 rusak, S-converter katalitik buruk kebocoran gas buang mesin Dan prosedur diagnostik dan perbaikan untuk saya, Pemindai diagnostik, Volt digital ohmmeter, DVOM, Termometer inframerah, Dengan laser pointer, Dan sumber informasi kendaraan yang andal, Seperti all data DIY, Akan diperlukan saat mendiagnosis kode P0439, Kode injeksi cairan gas buang diesel, Kode nyala api pengapian, Kode sensor posisi trattel, Kode tekanan udara berlipat ganda, Dan kode sensor aliran udara masa harus ditangani Sebelum mencoba mendiagnosis kode yang tersimpan P0439, Mesin harus dalam kondisi baik sebelum mendiagnosis kode ini, Saya biasanya memulai diagnosa saya dengan inspeksi visual dari harness kabel dan konektor sistem, Saya akan memusatkan perhatian pada harness yang diarahkan dekat pipa knalpot panas dan manifold, Serta yang diarahkan dekat tepi tajam seperti yang ditemukan pada pelindung knalpot, Selanjutnya, Saya akan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan Dan mengambil semua kode masalah dan membekukan data bingkai, Saya menuliskan informasi ini karena mungkin berguna jika ini terbukti merupakan kode yang terputus-putus, Kosongkan kode dan uji drive kendaraan untuk melihat apakah P0439 diatur ulang, Jika berlaku, Pastikan bahwa reservoir fluida diesel dipenuhi dengan fluida yang benar dan sistem injeksi berfungsi dengan baik, Jika sistem injeksi fluida diesel gagal, Katalis yang dipanaskan tidak akan berfungsi secara efisien dan kode P0439 akan disimpan, Jika sistem injeksi cairan gas buang diesel tidak berfungsi dengan benar, Periksa skring dan relay sistem untuk memastikan bahwa pengontrol beroperasi, Jika sistem injeksi fluida diesel berfungsi seperti yang dirancang, Gunakan termometer inframerah untuk menguji tom input dan output dari katalitik konverter, Gunakan sumber informasi kendaraan dan bandingkan data suhu aktual dengan spesifikasi pabrikan, Jika suhu keluaran tidak sesuai spesifikasi, Curiga konverter katalitik rusak, Jika suhu keluaran katalis yang dipanaskan memenuhi spesifikasi, Gunakan DVOM untuk menguji sensor suhu gas buang Menggunakan spesifikasi yang ditemukan di sumber informasi kendaraan, Ganti sensor suhu gas buang jika tidak memenuhi spesifikasi pabrik, Tes sensor O2 mengikuti rekomendasi pabrikan, Catatan diagnostik tambahan, Kode P0439 sering disimpan sebagai akibat dari cairan knalpot diesel yang salah atau tidak memadai, Lepaskan pengontrol terkait sebelum memeriksa sirkuit dengan DVOM Terima kasih telah menonton!